Begitu seterusnya, nanti dicoba ya Dengan teknik baru Dengan ilmu baru Nanti dicobai pelan-pelan Satu persatu dicoba Satu persatu dicoba Sehingga apa? Paling tidak nanti ada pembelajaran di sana Ini yang paling bagus ini Coba pakai laptop atau pakai handphone Dua-duanya dicoba, bu Mana yang nanti luarannya Coba ada kalanya yang coba pakai laptop Ada kalanya pakai handphone Jadi tidak Susah nanti kita membaca dua-duanya Kalau kita bisa membaca dua-duanya kan enak Kalau misalkan bisa pakai laptop Nanti kita pakai laptop Kalau di luar misalkan Bisa pakai HP Ya kita manfaatkan yang ada Yang penting kita tahu tekniknya Dasarnya tahu Konsepnya tahu Maka kapanpun, dimanapun Dengan media, maupun ketemu nanti Ini kan Gambarannya seperti itu Nanti prakteknya itu yang nanti menentukan Karena kalau jadinya tidak mau mencoba praktek Tidak mau Mempraktekkan yang sudah kita sampaikan Selamanya tidak ketemu nanti Karena ketemunya nanti Mudahnya itu dari banyak mengalami Banyak kita mencoba Kemudian menggambar Kalau ingin belajar menggambar Yang cepat dulu ya pakai laptop Yang tadi Pakai yang ini Draw trendline Draw trendline Ya diklik disini Kemudian tarik begini Kalau misalkan nanti Dihat garisnya panjang Maka klik dua kali Sampai ada titiknya Kemudian klik kanan Nanti ada trendline property Sekali lagi Kalau misalkan nanti ini Kadang garisnya panjang ini Tiba-tiba panjang Tidak bisa diperkecil begini Maka caranya diklik dua kali Diklik dua kali Sampai muncul titiknya Terus klik kanan Trendline property Nanti disini Biasanya ini Ada centang begini Di hapus Ini kalau centangnya Ini kan panjang Saya buat coba ya nanti Coba saya buat Nah ini kan Begini Nah ini panjang begini Tidak bisa Putus Kalau kita tidak Tahu settingnya Caranya bagaimana Klik dua kali Di titik ini Klik kanan Properties Row nya ini Ray nya ini Di Hapus centangnya Nanti akan pendek langsung Nah begini Walaupun gambar ini Tapi butuh Butuh Latihan Kalau tidak latihan Nanti Wah susah Ternyata lari sana Lari sini Menggambar saja Terkadang juga Susah Oke Saya paling utama Saya kasih penekanan pada Trend Ya trend tadi Arahnya bagaimana Kemudian Karakter candle Karakter candle itu dibaca Kalau terbentuknya Bodi kecil Ekornya panjang di bawah Maka penolakan Baik kuat Berpeluang naik Ekornya di bawah Berpeluang naik Kalau bodinya kecil Ekornya di atas Maka peluang turun Saya ulangi lagi Kalau bodinya kecil Ekornya panjang di atas Ini peluang Turun Atau cent Kalau bodinya kecil Di bawah Ekornya panjang Ya Ini Ekornya panjang Posisinya di bawah Maka ini penolakan Baik Peluangnya akan Naik Ini karakter candle Kalau kondisinya begini Kemudian ekornya sama Maka ini candle bingung Candle yang Masih ragu Nanti pasti ada naik Pasti ada turun juga Kalau candle-nya tebal Tidak ada ekor Maka ini penerusan Kalau ini warnanya Misalnya warna merah Berarti penerusan Turun Ya sebaliknya Kalau misalkan Tebal Ekornya kecil saja Dan ini warna hijau Maka ini berpeluang Naik Lanjut naik Kemudian support Resistance Tadi dicobai Support Support Resistance Kemarin sudah Dapat Materi Sebenarnya dari saya Mungkin Kalau nyaman baca Disitu ada Ada Support Materi Support Resistance Kemudian Ada materi Trend Ya cuma Karena banyak Kata-kata Banyak tulisan Jadi mungkin Jadi bingung Yang lebih gampang Memang harus Langsung begini Gampang Ini trend Kemudian Karakter candle Kemudian Support Dan resistance Jadi kalau Kita praktek Kalau kita Di market Apa yang perlu Kita lakukan Melihat Arah Trend dulu Oke Saya coba Di Pasangan lain Misalkan Di GU GBP USD Dengan Cara dan Teknik Membaca Candle yang Sama Kita bisa Terapkan Di Semua Pasangan Kita bisa Terapkan Di Semua Pasangan Karena kita Tidak Fokus Kita Basic Kita Bukan Indikator Tetapi Pakai Logika Market Dari Candlestick Itu Sendiri Contoh Misalnya Kondisinya Begini Kondisinya Begini Pembukaan Di pagi Hari Ini Disini Ya Pembukaannya Saya kasih Warna Kuning Nah Pembukaan Disini Kita Belum Tahu Kedepannya Kedepannya Seperti Apa Belum Tahu Kemudian Pemetaannya Bagaimana Arahnya Bagaimana Kita Cuma Lihat Di Yang Bawah Ini Ada Penolakan Maka Kita Bisa Lukis Begini Ini Turun Kemudian Naik Turun Naik Kemudian Di Atas Ini Banyak Penolakan Kita Bisa Ambil Yang Terdekat Dari Running Ini Adalah Untuk Resisten Kemudian Yang Bawah Yang Terdekat Kita Bisa Taruh Ini Sebagai Support Ya Coba Kita Support Kemudian Yang Atas Ini Resisten Kenapa Kok Tidak Dilakukan Ya Tidak Harus Dilakukan Tetapi Banyaknya Penolakan Banyaknya Rejeksi Banyaknya Ekor Bisa Bisa Menjadi Tumpuan Untuk Resisten Resisten Walaupun Support Kenapa Support Tidak Berada Disini Ya Tidak Disini Karena Ini Sudah Di bawah Sudah Ada Laki Maka Yang Diambil Yang Yang Paling Bawah Oke Coba Kita Geser Nah Oke Kemudian Ternyata Kalau Misalkan Kita Perbesar Dulu Kita Perbesar Dulu Nah Ini Tadi Kita Membuat Resisten Ini Support Ternyata Kuat Disana Ketika Ini Naik Kuat Di Breakout Resisten Ini Berubah Menjadi Support Support Menjadi Resisten Resisten Disini Sekarang Di Ujung Terim Apakah Kalau Misalkan Breakout Begini Kita Harus Ambil Posisi Buy Kalau Misalkan Yakin Ya Tidak Masalah Yang Penting Nanti Ada Risk Management Tetapi Ketika Ini Sudah Panjang Kemudian Kita Belum Yakin Karena Ini Berdekatan Dengan Area Resisten Maka Kita Bisa Tunggu Lagi Kalau Misalkan Yakin Dengan Naik Kita Bisa Buy Tapi Dengan Resiko Nanti Kalau Kita Ambil Buy Misalkan Ini Misalkan Kita Anggap Sebagai Penerusan Karena Breakout Maka Disini Misalnya Kita Terlanjur Ambil Posisi Buy Ya Tetapi Diingat Nanti Pokoknya Ketika Breakout Berdekatan Dengan Area Resisten Maka Jangan Diikuti Penerusannya Jangan Diikuti Breakout Karena Berdekatan Dengan Area Resisten Semua Ini Juga Nanti Berdekatan Disini Ada Resisten Sehingga Saya Tidak Rekomendasikan Untuk Posisi Buy Yang Begini Kenapa Karena Masih Terlalu Dekat Dengan Area Resisten Terlalu Dekat Terlalu Dekat Ini Kan Dekat Sekalian Saya Lebih Cenderung Kearah Turun Karena Trendnya Masih Banyak Turun Disini Diperhatikan Diingat Ini Keseluruhan Ini Adalah Trend Turun Kalau Misalnya Pergerakannya Separuh Atau Lebih dari Atau Separuh Lebih Dikit Ya Bagi Saya Ketika Ini Mau Naik Kuat Tapi Ujung Tertingginya Juga Belum Delewati Ujung Tertingginya Juga Belum Delewati Saya Masih Cenderung Bayer Sorry Seller Namun Tidak Bisa Kita Tiba-tiba Masuk Seller Di Atas Sesudah Merah Sesudah Ijo Tidak Bisa Karena Ijo Kuat Harus Diuji Kira-kira Sampai Dimana Naiknya Kalau Misalkan Terlanjur Buy Bagaimana Ambil Resiko 2-5% Harus Dikat Belajar Untuk Tega Dengan Dikat Loss Oh Dikat Loss Dikat Loss Itu Diklus Rugi Oh Diklus Rugi Itu namanya Dikat Loss Cut Itu Memotong Loss Itu Rugi Jadi Memotong Rugi Memaksa Diklus Rugi Contoh Misalnya Misalnya Ini 0,2 Kemudian Modalnya 2000 Modal 2000 Modal 2000 Ini Loss 0,2 Bisa Dengan 500 Pip Bisa Dengan 2-5% Kalau Kita Ambil Tengah Tengah Misalkan 3% Berarti 3% Dari 2000 Dikali 2000 60 Berarti Kita Cut Plus Nanti 60 Dolar Cut Plus Bahasa Kalau Cut Plus Ini Cut Plus Nya Adalah 60 Dolar Cut Cut Plus Ketika Nanti Floating Ini Kalau Floating Angkanya Muncul Otomatis Muncul Kalau Floating Itu Yang Di Belakang Yang Di Angka Itu Kan Selalu Ada Minus Sekian Nanti Kelihatan Disini Nah Ini Saya Ambil 3% Cut Plus Ini 3% 3% Atau Misalkan Kalau Mau 5% 6% Boleh Saja Terserah Ini Tidak Ada Tidak Ada Masalah Yang penting Tidak Lebih Dari 20% Kita Ngambil 7% Pun Tidak Masalah Tergantung Kita Nanti Mau Berapa Kerelaan Kita Membuang Ruginya Itu Berkaitan Dengan Keikhlasan Dan Kerelaan Kita Kalau Tidak Mau Yang Terlalu Besar 2-3% Kalau 7% Berarti 7 Dibagi 100 Dikali 2.000 140 Dolar Artinya Berapa PIP Kalau Misalkan 140 Dolar Tinggal Bagi Caranya Cara Menghitung PIP 140 Dibagi Lotnya Lotnya 0,2 Nanti Sampai Dimana Posisinya 0,2 700 PIP 700 PIP Dari Titik Kita Entry Titik Kita Entry Berada Di Ujung Awal Ganti Candle Disini Bukan Di Atas Karena Pembukaan Candle Ini Berada Disini Ini Warna Merah Kemarin Teori Candlestick Pembukaan Kalau Warna Merah Pembukaan Selalu Di Atas Penutupan Selalu Di Bawah Berarti Di Ujung Atas Sini Kita Buy Tadi Awalnya Maka Untuk Mencapai 140 Dolar Itu Tadi Sekitar 700 PIP 700 PIP Itu Di Arah Mana Ternyata Ternyata Satu Candle Ini Cut Close Sudah Di Candle Disini Ini Kita Close Ruki Tidak Masalah Close Ruki Setelah Itu Kita Mengikuti Arah Trend Kalau Dia Kuat Kalau Ini Masih Satu Merahnya Maka Belum Kuat Minimal Ada Dua Dua Merah Tanpa Penolakan Yang Berarti Merah Satu Memang Dia Tidak Ada Penolakan Dia Full Bodinya Hanya Penolakan Kecil Maka Ini Cenderung Sel Kuat Untuk Meyakinkan Maka Tunggu Satu Candle Merah Lagi Di Candle Selanjutnya Memang Lama Kita Menunggu Satu Jam Lagi Tapi Inilah Kalau Kita Pengen Hati-hati Maka Kita Entry Sesudah Candle Yang Kedua Ini Selesai Candle Merah Ini Selesai Dimana Kita Entry Di Candle Selanjutnya Kita Masuknya Disini Nah Entry Kita Disini Di Candle Yang Disini Nah Ini Kita Masuk Sel Jangan Ambil B Karena Ini Kecendurungan Sudah Mulai Merah Merah Pertama Tadi Sudah Kuat Kebal Tidak Ada Penolakan Merah Kedua Merah Lagi Artinya Candle Konfirmator Merah Lagi Maka Kita Bisa Entry Sel Disini Berapa Lot Yang Kita Gunakan Kalau Kita Sudah Yakin Arah Sudah Kuat Maka Kita Bisa Naikkan Lot Dari 0,2 Menjadi 0,4 Tujuannya Untuk Apa Ya Tentu Untuk Mengembalikan Kerugian Tadi Biar Setidaknya Mengurangi Kerugian Tadi Ya Tentu Dengan Latihan Nanti Harus Banyak Latihan Kita Mencobai Menguah Sayap Anda Sehingga Satu Candle Saja Ini Kalau Satu Candle Full Saja Ini Ini Kita Dapat 895 Pip Ya Katakanlah Tidak Samuluk Mulu 800 Pip Sudah Atau 700 Pip Sudah Bagus 700 Pip Dikali 0,4 280 Kita Hanya Mengambil Posisi Tidak Sampai Selesai Candle Merah Ini Mungkin Sampai Disini Ini Sudah Kita Sudah Profit 200 Jadi Kita Close Profit Disini Close Profit 280 Yang Awal Tadi Rugi 170 Minus Kemudian Berikutnya Ketika Kita Sudah Melihat Peluang Dan Arahnya Berbalik Kuat Kita Masuk Plus 280 Sehingga Kita Bisa Merecover Atau Minimal Mengurangi Kerugian Bahkan Kita Bisa Lebih Profit Kita Begini Caranya Nanti Dari Awal Dikat Loss Rugi Tidak Masalah Kemudian Profit Kita Bisa Menutup Kerugian Itu Ini Namanya Trading Yang Yang Ada Perubahan Dan Perkembangan Dari Dari Cara Kita Melakukan Recovery Atau Cara Kita Meminimalkan Kerugian Kita Kalau Kita Semakin Banyak Mencoba Dengan Recovery Begini Dan Berakhir Dengan Profit Maka Kondisi Pasar Bagaimanapun Kita Akan Enjoy Kita Akan Menikmati Pasar Tidak Peduli Yang Kita Entry Itu Salah Atau Benar Karena Kita Sudah Memahami Bagaimana Cara Melakukan Resiko Management Atau Paling Tidak Mengelola Keuangan Kita Sampai Disini Ada pertanyaan Bu Nanti Banyak Banyak Latihan Yang begini Iya Menarik Lama-lama Nanti Semakin Enak Kalau Nanti Semakin Banyak Mencoba Semakin Faham Semakin Senang Lagi Iya Karena Ini Betul-betul Pakai Logika Kita Tidak Yang ruwet Pakai Logika Kelihatan Kasat Mata Saja Yang Gampang Yang Dilihat Biar Bandingkan Ketika Kita Menggunakan Indikator Yang Begini Contoh Misalnya Ada Banyak Indikator Misalkan Begini Lihatnya Sudah Pusing Ada Benang Sana Benang Sini Tarik Sana Tarik Sini Ya Kalau Memang Seperti Ini Cocok Dan Bisa Profit Termasuk Kita Menggunakan Yang Begini Yang Hanya Polosan Begini Tidak Masalah Kan Lebih Mata Kita Lebih Jernih Lebih Sedap Di otak Itu Tidak Ruwet Sementara Itu Materinya Seperti Itu Dulu Nanti Videonya Kita Kirim Lagi Mungkin Materi Yang Inti Seperti Ini Materi Intinya Mungkin Belum Jadi Yang Seperti Ini Yang Kemarin Kemarin Banyak Di Teknis Mungkin Di Metatrader Di Tolong Akun Sekarang Materi Yang Paling Utama Begini Materi Pokok Sudah Kita Masuk Di Analisa Begini Nanti Dan Ini Harus Terus Diulang Ulang Dulu Besok Nanti Kita Coba Lagi Analisa Lagi Dengan Praktik Di rumah Praktik Dulu Banyak Latihan Karena Saya Menyampaikan Kalau Tidak Pernah Mencoba Nanti Tidak Ketemu Artinya Bingung Lagi Ini Bagaimana Tapi Kalau Mencoba Pak Kemarin Saya Coba Resisten Tidak Ketemu Nyebab Support Begini Kok Ditembus Tapi Kok Nggak Begini Nanti Setidaknya Ada Umpan Balik Ada Feedback Disana Mudah-mudahan Nanti Menangkap Yang Kita Sampaikan Ini Sudah Masuk Di Ranah Analisa Nanti Kedepan Kita Akan Ulas Terus Terkait Dengan Analisa Begini Untuk Memantapkan Dan Nanti Mencoba Kalau Sudah Mulai Praktek Terbukti Praktek Terbukti Praktek Terbukti Nah Disitu Baru Dipakai Real Account Selagi Masih Bingung Masih Belum Bisa Profit Secara Konsisten Terus Menerus Maka Terus Belajar Sampai Bisa Kalau Misalkan Di rumah Bingung Nanti Lihat Videonya Lagi Di rumah Bingung Lihat Videonya Lagi Nanti Kita Bagi Biar Hari ini Saya Kirim Lihat Hari ini Tak Kirim Ilang Nanti Tapi Mungkin Agak Siang Ya Karena Ini Masih Di Proses Terakhir Yang Hari Jumat Nanti Kita Kirimi Untuk Yang Kemarin Hari Selasa Belum Jadi Hari Ini Juga Nanti Prosesnya Agak Lama Soalnya Video Durasi Hubungnya Dengan Durasi Kita Tidak Bisa Dipaksa Cepat Kalau Gambar Cepat Kalau Video Tidak Bisa Dipaksa Yang Penting Nanti Tetap Kita Sampaikan Khusus Yang Kelas Nanti Kita Sampaikan Semuanya Untuk Sementara Sampai Disini Nanti Banyak Latihan Banyak Mencoba Nanti Banyak Sampaikan Keluan Yang Dialami Pertanyaan Dialami Mudah-mudahan Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi Nanti Cara Berpikirnya Cara Kita Menentukan Entry Kita Lebih Benar Lagi Lebih Pas Lagi Bahasanya Oke Sampai Disini Dulu Selamat Pagi Mohon Maaf Kita Bisa Lagi Di Pertemuan Berikutnya Sampai Ketemu Dan Selamat Beraktifitas Ya Terima kasih Terima kasih